Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam INews Papua Pasca pengalian status SMA SMK dari kabupaten kota ke provinsi Pemerintah Provinsi Papua masih terbebani dalam hal penyiapan anggaran Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Dimana pengelola sekolah tingkat SMK SMA di sejumlah provinsi Akan dialihkan statusnya dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi Pasca pengalian tersebut pemerintah provinsi Papua masih terkendala dalam hal penyiapan anggaran Untuk membayar gaji para tenaga guru yang jumlahnya mencapai 5.000 orang Asisten bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat Elia Laupati Menjelaskan pengalian SMA SMK dari kabupaten kota ke provinsi Masih menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah provinsi Papua Kami saja yang sudah diperintah dengan Undang-Undang juga tentang para guru SMK dan SMA tahun ini agak setengah mati juga alat juga Sebab guru dan tenaga kependidikannya kan pengaliannya tidak gampang Karena disana ada juga non-ASnya Dan disana juga ada oleh orang dari Bupati Terhadapku ada yang 2 juta setengah Ada yang di atas itu ada yang 5 juta Ada yang lebih dari itu Sampai yang mengganti Itu tidak mudah Menurut Laupati, pasca pengalihan tersebut Pemerintah provinsi Papua kini tengah melakukan pendataan dan penghitungan anggaran Yang nantinya akan dibayarkan yaitu untuk gaji PNS saja Membutuhkan dana setidaknya 896 miliar Belum lagi sarana-prasarana Secara otomatis akan ada penambahan anggaran Dan hal tersebut harus diperhitungkan Freddy Numboba, Anius Jaipura, memberitakan